Hai kofren, disini ada soal, suatu senyawa karbon dengan rumus molekulnya C3H8O tidak bereaksi dengan logam Na tetapi bereaksi dengan Hi menghasilkan senyawa Ri dan RoH. Senyawa tersebut mempunyai gugus fungsi. Suatu senyawa dengan rumus C3H8O rumus umumnya adalah CNH2N plus 2O. Senyawa turunan alkana dengan rumus umum CNH2N plus 2O ini termasuk senyawa, golongan alkohol, dan juga ether. Alkohol rumus umumnya adalah RoH sedangkan ether adalah ROR. Reaksi antara alkohol dan ether dengan logam natrium disini saya tunjukkan. Alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk gas hidrogen sedangkan ether tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Reaksi umumnya untuk alkohol adalah 2ROH ditambah dengan 2Na menghasilkan 2RONA plus H2. Sedangkan ether tidak bisa bereaksi dengan logam natrium. Tetapi disini ether bisa bereaksi dengan asam halida menghasilkan algil halida dan juga alkohol. Reaksinya adalah ROR ditambah dengan asam halida atau HI menghasilkan ROH dan juga RI. Berdasarkan apa yang diketahui di soal, maka senyawa tersebut merupakan senyawa golongan ether. Karena tidak bereaksi dengan logam natrium tetapi bereaksi dengan HI menghasilkan senyawa RE dan juga ROH. Rumus umum dari ether adalah ROR di mana gugus fungsinya adalah O. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.